Terima kasih. Pegi Setiawan alias Perong, di mana ketiga saksi ini akan memaparkan seperti apa kondisi pada saat hari kejadian itu di tanggal 27 Agustus 2016, kondisi bagaimana Perong ataupun juga Pegi yang sebelumnya juga disampaikan oleh para saksi dan juga kuasa hukum dari Pegi, yaitu Tony RM. Dan saat ini juga hadir ibu dari Pegi, yang juga bersama kuasa hukum dari Pegi, yaitu Tony RM. Dan juga ketiga saksi yang saat ini didampingi langsung oleh kuasa hukum, yaitu Suharsono alias Bondol. Ini ada tiga saksi, ini Parman, ini Suharsono atau Bondol, ini Ibnu, ini Suharsono ini yang pulang. Waktu 27 Agustus 2016 setelah sampai Cirebon ada peristiwa yang awalnya kecelakaan, belakangan kemudian diketahui pembunuhan, ini yang pulang. Nah ini yang ngantar, ini yang tidur, ini nggak ikut ngantar, tapi setelah bangun jam 12 ngelilir, bangun melihat Pegi tidur di dekat pintu. Ya jam 12 malam, tanggal 27 Agustus 2016 malam, itu ya, sementara itu ya. Selain keterangan, bukti apa yang dibawa Pak hari ini untuk pemeriksaan? Hari ini sih saksi saja ya, kalau untuk bukti-bukti nanti pengacara Pegi yang khusus ya untuk, apa, bukti-bukti untuk meringankan Pegi lah ya, kalau ini kan saksi saja ya. Ibu Pegi juga hadir Pak? Hadir tadi mana? Ibunya Pegi hadir. Ikut-ikut tadi? Iya. Ikut di mobil merah tadi? Ada? Mana? Mana ibunya Pegi? Maka diperiksa juga Pak? Enggak, ibunya Pegi ini kangen sama Pegi, mau besok, ingin ketemu. Sebelumnya ini sempat di surat pemanggilan ini diperiksanya di Mapol Sekta Cirebon Kota, kenapa akhirnya juga memenuhi panggilan di Polda Jawa Barat nih Pak? Iya, jadi panggilan ini kan di Polda, ya panggilan ini di Polda, tempatnya cuma saya minta ke, nah ini panggilan coba Ibnu, lihat. Panggilan ini di Polda, cuma saya minta untuk diperiksa di Mapol Res Ciko, Cirebon Kota, menurut Pak Kanit karena piket, gak bisa, jadi biar saksi kami yang kemari, gak apa-apa. Yang penting kan pada intinya kesaksiannya tersampaikan kepada penyidik, gitu ya. Yakin bahwa kesaksian ini akan meringankan Pegi atau bahkan membebaskan Pegi? Ya harus yakin, karena saksi-saksi ini menyampaikan apa yang mereka alami, mereka lihat sendiri. Ya, persoalan penyidik menilainya bagaimana ya, itu silahkan kemenangan penyidik. Yang jelas kami berusaha untuk menghadirkan saksi-saksi yang dimana pada saat kejadian Pegi Setiawan itu berada di Bandung. Oke. Terkait penangkapan teman sekerja ini seperti apa? Ya, Pegi itu salah tangkap lah. Bukan pelakonnya Pegi, Pegi itu masih ada di Bandung. Jadi Bapak ini berangkat dari Bandung itu Jumat malam? Atau 1 malam? Ada tanggal? Itu saya tuh berangkat itu tanggal 21 Agustus. Dari Cirebon, kerja menuju Bandung. Menuju Bandung, disana cuma 1 minggu kerjanya. Terus saya pulang, pulang dianterin sama Ibnu, Robi sama Pegi juga. Tanggal? Tanggal 27 Agustus 2016. Sampai jalan itu, sampai jalan raya. Jam berapa pulangnya? Jam 8 lah, sekitar jam 8-an, habis isya. Terus katanya mengetahui adanya kecelakaan ataupun juga kasus yang terjadi di Jembatan Talun, seperti itu? Iya. Boleh diceritakan seperti apa mengetahui ronologis tersebut pada hari kejadian? Hari kejadian saya pulang itu sekitar jam 11 kurang atau lebihnya lah turun di jalan tol. Naik mobil Godwil turun, jalan kaki di atas, lihat ada orang berkumpul. Di Jembatan Talun itu? Jadi di atas pepornya. Iya. Saya lihat sebentar, capek sih langsung pulang lagi. Udah. Gitu. Tapi pada saat itu memang sedang ada seperti pembegalan atau kejadian kriminalitas seperti itu? Ya, enggak itu kayaknya sih kecelakaan. Kecelakaan yaudah saya pulang. Rame enggak? Banyak orang enggak? Iya rame. Rame. Dengarnya apa waktu malam itu? Ya itu sih, saya sih cuma kecelakaan tunggal. Dengarnya. Tapi di lokasi tempat kejadian meninggalnya Vina dan Eki seperti itu? Iya. Dipastikan tempatnya sama seperti itu kejadian dan pada waktu yang sama seperti itu? Iya. Langsung aja pulang sebentar sih. Cuma sebentar enggak lihat korban waktu itu aja. Terus mengetahui ada kejadian pembegalan sehingga Vina dan juga Eki terbunuh. Ini kapan? Itu waktu ada pegebegan di rumahnya Pegi tuh, saya memastikan benar enggak. Saya main ke rumahnya, rumahnya ibunya, ibu Kartini. Langsung saya main, dia nanya ke saya, dong ya Pegi, Pegi, Pegi kan masih ada di Bandung. Tuh, enggak pulang. Saya yang pulang, saya yang dihanterin sama Pegi, sama Ibnu, sama Robi, udah. Oke, jadi pada saat penggeledahan oleh pihak kepolisian di rumah Pegi, posisi Pegi masih berada di rumah. Dan Pak Bondol ini langsung melihat ke rumah Pegi yang sedang digeledah seperti itu? Enggak, berapa harinya aja. Berapa hari, oke. Cukup ya? Ya, mau memenuhi pemeriksaan dulu ya. Nanti gampang dari pemeriksaan bisa kita sampaikan lagi ya. Oke. Ya, pemeriksa itu dia, keterangan dari tim kuasa hukum. Pak, untuk sementara keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Pegi Setiawan, pemeriksa, yaitu Bapak Tony RM dan juga tadi kita mendengarkan pernyataan dari salah satu saksi, yaitu adalah Bondol ataupun juga Bapak Suharsono yang merupakan salah satu rekan dari Pegi Pemirsa. Dan ada Ibnu serta Suparman yang juga sesat lagi akan diperiksa menuju ke Direktorat Reserse Kriminal Umum. Tadi disampaikan bahwa pemanggilan memang, namun pihak kuasa hukum sempat meminta pemeriksaan dilakukan di Mapo Setiawan, namun karena memang terkait penugasan di Treskrimum Poldejo Barat, sehingga pihak kuasa hukum beserta para saksi memenuhi untuk pemeriksaan di kantor di Treskrimum Poldejo Barat. Baik, saat ini ketiga saksi, yakni Suharsono alias Bondol, Ibnu dan juga Suparman beserta kuasa hukum Tony RM, akan memasuki gedung di Treskrimum Poldejo Barat untuk memenuhi panggilan terhadap saksi bagi tersangka Pegi Setiawan alias Perong Pemirsa. Dan nanti kita akan juga mengetahui lebih lanjut seperti apa proses pemeriksaan ketiga saksi ini, dan pertanyaan apa saja yang nanti akan disampaikan ataupun juga ditanyakan oleh tim penyidik dari Treskrimum Poldejo Barat. Dan kami informasikan pula bahwa tidak hanya ketiga saksi, tetapi juga ibunda ataupun orang tua dari Pegi, ini juga hadir di sore hari ini, dan tadi sempat disampaikan juga oleh kuasa hukum bahwa kehadiran dari ibu Pegi, ini akan menjenguk Pegi. Dan sebelumnya juga tadi sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, ayah Pegi juga sempat hadir, namun karena jam besuk ataupun juga hari besuk, yaitu hanya hari Selasa dan juga hari Kamis, maka ayah Pegi, yaitu Bapak Rudy Setiawan, beserta kuasa hukumnya, ini meninggalkan Poldejo Barat. Ya, saat ini pemirsa ketiga saksi dari rekan Pegi, dan tadi kita sempat mendapatkan keterangan dari salah satu saksi, dari ketiga saksi, yakni Bondol atau Suharsono, yang menyatakan bahwa pada hari kejadian, ataupun juga pada tanggal 27 Agustus 2016 malam, Bondol ini pulang ke Cirebon, dan juga pada saat malam kejadian, posisi Pegi tadi disampaikan masih berada di Bandung. Hal ini juga dikuatkan berdasarkan pernyataan dari dua saksi lainnya, itu adalah Ibnu dan juga Suparman. Pada saat kejadian, Pegi Setiawan alias Perong, ini tengah berada di kosan, tidur dan sementara, Suharsono alias Bondol, ini menyampaikan pergi ke Cirebon. Baik, kita kembali ke studio bersama Safa. Baik, terima kasih Irfan Budiawan, langsung dari Mapolda, Jawa Barat, dan pemirsa itu dia tadi, pemeriksaan terhadap tiga teman Pegi, yakni Suharsono alias Bondol, kemudian Suparman dan juga Ibnu, yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Mapolda, Jawa Barat, terkait pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya, pemirsa ayah Pegi Setiawan, mendatangi Polda, Jawa Barat, untuk menjenguk anaknya, yang dijadikan tersangka, dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ayah Pegi mengaku belum pernah bertemu dengan anaknya sejak ditangkap. Dengan didampingi kuasa hukumnya, ayah Anda Pegi tiba di Mapolda, Jawa Barat, untuk menjenguk anaknya yang ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina. Rudy Irawan mengaku belum pernah bertemu dengan anaknya setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Rudy menyatakan memiliki bukti-bukti yang menguatkan keberadaan anaknya di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki berlangsung. Pak Pelantar, Pak Kepadar. Ternyata mau disampaikan ke PEG-nya, Pak? Sementara belum. Kita setelah nanti, apakah kita bisa bertemu dengan anaknya, kebetulan kita dengan tim juga. Jadi, saya dari kantor hukum Dendiruk Mandika, selaku kuasa hukum daripada ayahnya PS, memohon nanti izin kepada penjidik untuk bertemu dengan anaknya. Sementara pesan-pesan belum ada. Nanti saya ingin lihat dulu ke dalam. Komunikasi belum dilakukan? Belum, belum ada komunikasi. Cuma kita mau langsung datang saja menemui beliau. Pak Rudy, apa yang dibawa ke PEG, Pak? Sama bukti-bukti. Buka saja, nggak apa-apa. Bukti apa ya? Bukti apa, Pak? Ya, nanti Bapak yang ngerangin. Dan terkait juga rencana pemeriksaan temannya dari PEG ini apa, mengetahui juga nih, Pak? Tahu semua. Semuanya tahu semua. Hari ini ya, Pak? Ya. Maaf, kalau terkait pemeriksaannya teman-temannya PS, beda tim kuasa. Pak Rudy, selain bukti-bukti, ada makanan atau apa yang dibawa, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada bukti saja pada tim, Pak? Iya. Sama sekali belum ada ngobrol sama PEG? Belum ada, sama sekali. Semenjak penangkapan sampai sekarang belum pernah ngobrol. Bapak terakhir juga nggak tahu, Pak? Nggak tahu, iya, posisi nggak tahu. Terakhir kapan, Pak? Waktu sebelum penangkapan. Kapan tuh, Pak? Waktu hari Senin. Senin tanggalnya lupa. Di mana, Pak? Dikontrakan, masih dikontrakan. Karena dia ada panggilan kerja, baru dia masuk kerja, berangkat ke kerja. Pak Rudy, selain buktinya apa aja, Pak? Yang dibawa, Pak? Nanti. Bapak yang bisa. Oke, sementara. Paling setelah jemuk aja nanti ya. Setelah jemuk aja. Sementara kita mau izin dulu, mohon. Boleh. Oke, nanti setelah ini ya. Kita mau izin dulu, mau menengok dulu. Orang tuanya udah ini. Ini baki yuk, colok. Lagi, mau otok lagi. Lagi, mau otok lagi. Awas, awas, awas. Awas, awas, awas. Ini gimana harapannya, Pak? Mudah-mudahan agar tak bilang, bahwa PG tidak bersalah. Pak, kemudian kan cukup disuruh, Pak Presiden ini ada harapan atau surat netis, menurutkan, Pak, atau Pak Presiden? Ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan Presiden bisa menunjukkan orang yang benar, orang yang bersalah. Berarti ada harapan besar untuk Presiden? Insya Allah, ada. Pak, ini terkait ada saksi baru nih, Pak. Tambahan kali saksi kunci juga. Ada namanya, nama-nama, Pak? Gimana, Pak? Tangan kapan? Menyebut, dia melihat kejadian PG ada di situ tersebut. Belum bisa komen, ya? Belum bisa komen nanti, ya. Belum bisa. Berkait perubahan nama PG sendiri, Pak, seperti apa yang dikenalkan oleh Bapak kepada masyarakat kamu, Pak? Sudah disampaikan kemarin. Sudah disampaikan kepada Indi mengacara saya. Pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke rekan Faisal Rinaldi yang ada di TKP Pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Selamat sore. Faisal, apakah hari ini benar akan digelar agenda rekonstruksi pembunuhan Vina dan Eki di sana? Ya, Safa, dan juga pemirsa informasi terakhir yang kami dapatkan memang hari ini tidak digelar proses rekonstruksi dari pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon. Tadi kami sempat berbincang atau mengontak dari Direktur Kriminal Umum Pola Jawa Barat yang mengatakan bahwa proses rekonstruksi ini tidak digelar hari ini, melainkan nanti akan diupdate lebih lanjut terkait proses rekonstruksinya. Dan Safa dan juga pemirsa memang sebelumnya berada kabar bahwa pada hari ini pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat akan menggelar proses rekonstruksi. Namun, untuk saat ini Safa kami bisa pastikan bahwa proses rekonstruksi tidak digelar pada hari ini. Safa dan juga pemirsa saat ini kami berada di salah satu TKP di mana pembunuhan ini berlangsung. Dan informasi yang kami dapatkan memang ini atau di tempat kami melaporkan saat ini yakni yang berada di Gang Bakti 1 atau tempatnya di depan SMP 11 merupakan lokasi Vina dan Eki dibunuh oleh para pelaku pada 2016 lalu. Safa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang suasananya memang seperti ini dapat kami gambarkan bahwa TKP atau tempat kejadian perkara dibunuhnya Vina dan Eki oleh para pelaku seperti ini di mana bisa dilihat di kaca Anda, Safa dan juga pemirsa lokasinya memang sangat pojok di mana lokasi tempat bunuhnya Vina dan juga kini berada di dalam kebun yakni di belakang dari bangunan Ruko yang berada di tempat di depan SMP 11. Safa dan juga pemirsa memang sebelumnya berada kabar bahwa hari ini akan digelar rekonstruksi setelah pihak kepolisian dari Mapolda, Jawa Barat pada Rabu malam kemarin sempat melakukan perrekonstruksi atau pengecekan TKP di mana pengecekan TKP tersebut salah satunya mengecek TKP tempat kami melaporkan saat ini atau tempatnya di seberang SMP 11 kota Cirebon. Memang, Safa dan juga pemirsa ada beberapa titik atau tempat kejadian perkara yang dicek oleh pihak kepolisian begitu di mana salah satunya tempat kami saat ini yakni di TKP atau tempat kejadian perkara yang berada di Gang Bakti 1 tepatnya di seberang SMP 11. Dan Safa dan juga pemirsa di sini kami memantau memang masyarakat sekitar sangat penasaran terkait pekembangan kasus dari pembunuhan Vina dan juga EKI. Safa bisa dilihat di layar kaca Anda dan juga pemirsa ini adalah visual daripada warga sekitar yang memang ingin menyaksikan dan ingin mengetahui lebih lanjut terkait update informasi dari kelanjutan kasus Vina dan juga EKI ini. Kemudian Safa dan juga pemirsa memang lokasi tersebut atau TKP ini selain di tempat kami saat ini memang ada beberapa TKP selanjutnya yang memang dicek oleh pihak kepolisian pada saat berrekonstruksi pada Rabu malam kemarin dan nanti akan dijadikan tempat rekonstruksi juga. Salah satunya tempat kami saat ini di depan SMP 11 atau tempatnya di Gang Bakti 1 kemudian ada TKP selanjutnya yakni di Jembatan Talun begitu kemudian ada di warung di sekitar Jalan Seladara kemudian ada di warung Nasi dan juga ada tempat cucian mobil dan Safa dan juga pemirsa kita nantikan informasi terbaru atau update lainnya nanti. Demikian Safa. Ya terima kasih Faisal Rinaldi langsung dari Cirebon, Jawa Barat dan pemirsa demikian breaking news saya Safa Atisuryo terima kasih dan sampai jumpa.